Yo, hampir baik, what's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini kita bakal mainin lagi ICS Internet KP Simulator mungkin 2 episode lagi tamat ini boy, gitu kan, udah, eh, nah baru ditutup 2 episode lagi mungkin bakal tamat ya, karena ini sudah mulai sesak ya, sudah ruangannya karena sudah ya memang sesak gitu loh ruangannya, udah gak ada lagi yang kita beli tinggal ya melanjutkan aja lagi gitu kan, warnet sempaknya, eh, kenapa ini kebuka boy oke, tutup aja deh ya, oke, dan hari ini kan ini sudah ada ya kan, ini game konsol, konsol biasa disini VIP ya kan, oke, disini biasa, warnet biasa, disini VIP, warnet, oke, disini surganya arcade ada aja yang nyangkut gitu nah, oke, disini surga arcade, dan disini VIP-nya konsol gitu kan, nah, ada 2 ruangan lagi yang bisa kita muat gitu kan, dan here we go, disini mari kita buat sama-sama bakal membuat ruang Si-si-si-si-si-si-si IP-nya Warnet Banyak banget P-nya dah pokoknya Oke, paling-paling-paling head-on dah ya Oke, dan disini banyak sampah bodo amat Gitu kan Kita nanti gua bersihin aja lah Langsung kita open gitu kan Dan hal yang pertama harus kita lakukan adalah Ya iyalah, mesan gitu kan Mesan-mesan barangnya Oke, kita bakal pesan dulu barangnya Kita fokus Mesan barang, yang pertama adalah paling atas dulu Biasanya gitu kan Yang paling pertama tadi AC sudah ya kan AC-nya warna hitam, paling bagus, sudah paling dingin Di dalam situ Oke, dan kita bakal pesan PC-nya dulu nih CPU-nya CPU-nya yang paling berkualitas Ini yang mana ya Oke, yang putih ini kayaknya ada ya Gua masih belum pernah dibeli yang ini nih Oke, ini adalah first time belinya gitu kan Apakah kita masih pergi pesanin lagi? Jangan dong, pergi gil nanti dia di dalam ya Oke, langsung kita beli lagi yang bintang 5 berarti ya Ini yang bintang 5 Gamer Kursi Gamer C99 Oke, udah kipas angin Gak perlu lah kipas angin ini kan Ini kipas angin jadul sih coy Oke, dan ini gak perlu juga gitu kan Masa kita game kosong Terus harus kita letakin di dalamnya headphone Ya kan, headphone-nya ini nih Headset yellow red Padahal paling bagus ini menurut gua nih Soalnya tebel gitu loh Ini malah ini Oke, yaudah lah Bintang 5 gitu kan Dan terus keyboard Keyboard-nya yang paling bagus dari sini adalah Yang bintang 5 ini ya Keyboard colorful Waduh, ya warni-warni gitu kan Oke, dan mouse-nya Mouse gaming Mouse measure Ya kan Wey 40-400 dolar Berarti ini hampir 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 7 juta Ya, satu Satu mouse 7 juta anjay Oke, dan monitornya Kita harus yang ini ya Nah, iya dah Ini gak beli antirus gua nih Gua lupa beli Memperpanjang antirus nih ya Kita tunggu dulu dah Oke, udah bener nih komputernya nih ya Udah gak di-hack lagi Oke, langsung kita lanjutkan lagi Proyek kita Mau membuat Warna capek oke dan langsung jazus ini ya kalau nggak salah ini bintang 4,5 ya paling bagus soalnya the best monitor width 244 Hz mantap banget ini 20 244 frame per second itu ya kalau nggak salah ya oke dan mejanya mejanya kita beli yang ini ya gua udah beli tadi di depan udah ada dan di dalamnya harus kita full fullkan dengan apa ya full in dengan poster ya berarti posternya yang mana ya guys posternya mungkin satu aja cuman full satu ruangan gitu ya jadi gua beli ini aja deh mungkin ini nih yang paling bagus ini kan arcade ini kan konsol berarti ini nih buat yang itunya ya jadi gua bakal beli dulu ini sebanyak-banyaknya poster ini ya bakal gua skip saja soalnya mau beli ini nih kliknya ini lama gini loh oke hal yang pertama gua ambil di sini yang gua dapat itu adalah kursinya ya kan jadi ini kursinya kita letekin dulu eh bukan kursi headsetnya ternyata gua kira kursi tadi tulisannya yellow soalnya kan kursi yang gua beli tuh warnanya kuning juga gitu kan oke langsung saja kita ambil lagi yang kedua poster nanti aja ya belakangan poster nih poster banyak banget sudah gua ambil oke ini ambil dulu ini apa nih TF ini kalau nggak salah nih monitornya udah ada dua juga di sini gua beli ya ini mejanya di sini langsung saja nanti bakal angkut ke atas gitu kan bakal kita susun sama-sama gitu kan biar rapi gitu kalau di nah oh ini PC nya oke bakal gua percepat ini ya dalam mencoba untuk membawa ini ke atas ya yang terakhir yaitu mouse nya gitu kan langsung saja kita langsung lanjutkan sini nah mouse nya udah ya maksudnya itu talinya kepotong bagus oke dan di sini ini eh ini sapu mana ya nggak bawa gua nih oke langsung saja kita pasang mejanya di sini ya mejanya jangan terlalu lempel sama dinding jadi sekitar jarak segini lah ya oke mantap nih oke dan yang kedua adalah kita nyusun ininya nih nyusun monitornya ya monitornya berarti yang di tengah dulu ya wah ini kayaknya nggak bisa nih nggak bisa nih waduh monitornya satu ini satu meja pun udah penuh gitu kan berarti harus dua mejanya yang panjang ini kayaknya nih kayaknya nggak bisa meja ini ya tuh 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 full banget atau kayak gini ya kayaknya nggak bisa ya ini full banget asli dimana ngeletakin PC nya cuy ini aja udah full banget cuman pas sih menurut gua pas sih cuman neo wew auto die rusak kayak gitu oke gua bakal ambil dulu meja yang panjang nih di bawah nih untung punya meja yang panjang ini satu ya jadi bisa lebih afik gitu kan nah ini mejanya ini nih jadi muat buat ngeletakin PC nya juga monitornya bisa eh ber sinambungan waduh ber sinambungan nah ini bapak nih kok nyangkut pak oke kita letekin dulu nih meja ini luar nih asli ini nggak cukup ini mejanya cuy nah ini nih kayaknya baru joss nih oke letekin dulu dulu eee ini ambil hmm letekin sini dulu nih nah ya kan kita clear kan dulu disitu oke nah baru nih mantep nih meja kantin meja kantin nggak ada mejanya lebih bagus daripada ini dah mejanya soalnya eee ini yang paling panjang gitu loh ini udah pas di tengah kah kurang ya kurang ke kiri dikit ini boy kurang ke kiri dikit disitu tiga disini tiga kayak gini nih pas nah ini pas di tengah nih oke langsung diletakin monitornya monitornya yang pertama di tengah dulu kan nah satu oke monitor dua lagi monitor dua sebelahnya benih fix dah ini mau apa nih PC idaman kayak gini nih oke udah nyambungan nggak nyambung ya kok kurang nggak nyambung oke aduh mantul lagi nah ini sulit ini ngeletakinya jangan terlalu mepet ya nah kayak gini nih nah masih aja mantul oke udah nggak aja itu nyambung oke harusnya gua nyambung sih ngeletakinya cuman nggak nggak bisa gitu kan guys coba kalian lihat mantul sendiri dia tuh kan oke udah ya pas waduh head down banget layarnya segede ini aja oke terus kursinya lagi letakin disini biayalah kursinya disini oke kursinya udah ada headphone nya udah siap widi head down head down kali oke ini arahnya kemana nih oke oke arahnya kayak gini ya wadi 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 miring-miring dikit aduh nah oke ya kawan-kawan sudah selesai tadi kampret momennya malah keambil mejanya bangke banget bangke banget oke tinggal PC nya nih ya langsung diletakin di belakang sininya oke bismillahirrahmanirrahim jangan mantul oke mantap oke diletakkan secara baik sudah di belakang sini tinggal kita presisikan disini kursinya ya kursinya kita arahin ke sana aduh nggak bisa loh kalang sama sampah ini oke nah kayak gini dah beuh head down kali gitu kan tinggal posternya posternya gua punya ide langsung gua fullin semuanya ini ya tapi lama banget bikinnya coy jadi bakal gua skip aja deh ya daripada puyeng gitu loh gua ngangkut posternya ke atas sini aja puyeng gitu kan oke jadi langsung aja lah di skip ya kan oke ini mejanya nggak kepake jadi oke ini dia lah gua malesnya ini ngangkutnya ini gitu kan ini udah jadi kayak gini mantap banget dah nih oke langsung saja kita gaskan beli posternya alright guys oke aku ngantuin akhirnya dan finally dan akhirnya udah udah pulang-ulang akhirnya selesai proyek ini dia proyek warnet vvvvip warga sempak eh waduh warnet sempak maksud gua ya jadat oke akhirnya ini yang terakhir poster yang terakhir kita letakkan kita resmikan sudah dibuka waduh warnet vvvip paling mantap gitu kan walaupun di bawahnya ada sampah ya anggap saja itu poster gitu kan jadi lantainya itu nggak polos oke kawan-kawan waduh akhirnya jadi mantap jiwa asli-asli oke kawan-kawan ini dia sudah jadi ya akhirnya sudah menjadi ini kan udah dicanangkan lama banget gitu kan akhirnya terlaksana mantap mantap di sini bisa dinyalain gitu kan ini desktop ke nol desktop nol ya soalnya ini yang pakai desktop cuman ini satu-satunya disini ya oke yang lain cuman pakai laptop waduh mantap sekali oke kawan-kawan sekian dulu video pada hari ini gua tutup episode kali ini sudah kita membuat dengan baik gitu kan ini jam berapa sih jam 11 ya kan kita buka bisa nih oke sekian dulu oke sekian dulu video pada hari ini terima kasih udah nonton videonya sampai akhir video sampai jumpa di video selanjutnya kalian suka saya langsung saja klik tombol like kalian nggak suka dislike aja sampai jumpa di video selanjutnya salam ya gimana ya gimana